Nah kalau soal kunjungan saya ke Israel, ya sebetulnya saya enggak perlu bikin pernyataan lagi, googling aja, beritanya sudah ada semua. Ngomong itu tahun berapa itu, 2018 apa, googling sendiri aja, saya ngomong lagi, saya sudah ngomong. Yang pada dasarnya bahwa kami bertekad untuk tidak tinggal diam, melakukan apapun yang kami mampu, semua jalan yang terbuka untuk bisa berkontribusi dalam mengupayakan jalan keluar. Semuanya itu adalah ikhtiar, namanya ikhtiar, ya semua yang mungkin harus kita tempuh, semua peluang yang ada harus kita masuki. Nah soal hasilnya, ini kita memang berharap bahwa akan ada respons yang positif dari berbagai pihak yang kita engage. Walaupun sampai sekarang memang kita belum melihat perubahan sikap yang signifikan, misalnya dari pihak-pihak tertentu, misalnya baik dari Israel, dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina, maupun dari pihak-pihak yang terlibat semuanya, dari Amerika, negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah yang lain, belum ada perubahan sikap ke arah perdamaian, perubahan yang signifikan, perubahan sikap yang signifikan menuju peradaan perdamaian, ini memang belum kita lihat. Tapi tidak berarti kita lalu menyerah, lalu bilang ya sudah lah kalau enggak mungkin damai, ayo kita habis-habisan aja siapa mati duluan, siapa habis duluan gitu. Kan enggak bisa begitu. Ya kita kan tetap harus berikhtiar bicara kesana kemari. Dan semua peluang harus ditempuh. Dan bahwa saya berkunjung ke Israel pada waktu itu ada peluang. Sekarang bayangkan saya waktu itu Katib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, diberi kesempatan dibicara di depan konferensi global Yahudi seluruh dunia coba. Masa saya enggak mau? Ya saya kan harus manfaatkan kesempatan itu dan saya sampaikan bahwa kita minta perdamaian. Kita ingatkan tentang rahmat, kita ingatkan tentang prinsip keadilan yang menjadi ajaran dari semua agama dan menjadi prinsip moral dari kemanusiaan. Dan saya lalu diminta ketemu dengan Netanyahu waktu itu, artikulasi saya sama. Bahwa kita minta ada perdamaian. Dan terus terang waktu itu memang saya ditanya tentang bagaimana sikap Indonesia terhadap Israel. Saya bilang saya kira enggak akan berubah sampai ada titik terang untuk jalan keluar bagi masalah Palestina. Saya sampaikan diri yang terus terang. Nah kalau kemudian sekarang misalnya dipersoalkan saya ketemu salaman senyum-senyum, ya masa langsung saya mau saya langsung saya piting ngetanyahu di situ? Kan itu enggak mungkin. Kalau ini pertemuan diplomatik gimana? Nah tapi ya ini ikhtiar. Kita akan terus ikhtiar lahir batin. Kemarin menjelang Ramadan kita suruhkan kepada seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk melaksanakan kunut nazilah memintakan pertolongan Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah misalnya ini kita lakukan semuanya ikhtiar secara lahir batin sampai sekarang. Ya termasuk konversi-konversi kita gelar. Segera sesudah insiden 7 Oktober itu kita gelar ISORA. International Summit of Religious Authorities. Kita undang para pengampu otoritas keagamaan dari seluruh dunia, dari semua kalangan untuk bicara soal ini. Dan kita sampaikan hasilnya di berbagai forum. Nanti waktu itu tanggal 27 November ISORA kita gelar di Jakarta. Karena segera sudah itu tanggal 10 Desember kita bawa hasilnya ke Amerika untuk bertemu dengan jumlah pihak strategis di sana di Universitas Princeton di Amerika. Misalnya ini ikhtiar-ikhtiar kita. Dan sama alhamdulillah misalnya dari arah lain juga kita tahu ada ikhtiar dari pemerintah Afrika Selatan untuk mengajukan masalah ini ke ICJ, International Court of Justice. Walaupun sampai sekarang ini ya ini memang masalah. Kita mohon kepada Allah SWT untuk membuka hati mereka yang terlibat. Tapi karena semua memang sampai sekarang cenderung masih keras hati untuk melanjutkan konflik. Dan ini berbahaya sekali karena pada saatnya nanti seluruh umat manusia, seluruhnya tanpa kecuali termasuk sampean semua ini, ini akan menanggung bencana yang menjadi akibat dari konflik berkepanjangan ini. Terima kasih telah menonton!